Ini pak, mau nanya tentang masalah bid'ah hasan yang biasa berkembang di masyarakat Jadi mereka terkadang ketika kita bilang tidak ada bid'ah hasanah Kemudian mereka berbalik bahwa bid'ah hasanah itu ada Karena pernah dicontohkan oleh Umar Ketika Umar membuat yang terawih itu Nah terus yang kedua dicontohkan juga oleh Uthman bin Affan Ketika beliau membuat Jum'at dua kali Kemudian ketika mereka berbalik dengan pernah dicontohkan oleh Bilal Ketika Rasulullah mau dikuburkan Kemudian Bilal kita untuk mengadankan Rasulullah Ini sebagai adan yang terakhir katanya Nah itu menjadi dalil bagi mereka bahwa bid'ah hasanah itu ada dan dibolehkan Nah itu bagaimana dan tolong penjelasan dengan sejelas-jelasnya Supaya kami bisa faham Untuk menangka dalil-dalil tersebut juga bagaimana Baik, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya Jazakallah haran, barakallahu fik Nah kami persilahkan Ustaz Berkaitan dengan masalah bid'ah Kita kembali kepada hadith Nabi SAW Dan juga ayat Al-Quran Yang pertama adalah Al-Quran yang sudah Tadi saya sampaikan Bahwa agama Islam sudah sempurna Al-Yawma akmatu lakum dinakum Wa atmamtu alikum ni'mati wa raditulakum ul-islamadina Pada hari ini aku disempurnakan bagimu agamamu Aku tak cukupkan ni'matku atasmu Dan aku lida Islam menjadi agama bagimu Sempurna agama Islam Jadi gak boleh lagi orang menambah-nambah Nabi bersabda Tidak tersisa sedikit pun dari agama Islam ini Apa saja yang membawa kalian ke surga Dan menjauhkan kendaraan Sudah dijelaskan kepada kalian Artinya agama Islam sudah sempurna Gak boleh orang-orang menambah lagi Dan Nabi juga mengancam Dalam hadithnya Yang sahih yang diberikan oleh Imam Bukhari al-Muslim Man ahdata fi amrinah agama Laisa minufa waradun Padahal saya mengadakan satu yang baru Yang berlumat agama kami Yang gak ada contoh dari kami Tertolak amalan itu Hadith sahih Dari Bukhari al-Muslim Nabi juga bersabda Man amila amalan Laisa alimufa waradun Padahal saya mengamalkan satu amalan Yang gak ada contoh dari kami Amalan tertolak Nabi juga bersabda S.A.W Setiap bid'a itu sesat Dan setiap kesatan tempatnya neraka Dalam Islam Gak ada istilah Bid'a hasanan Gak ada Dalam Islam Jadi semua bid'a itu sesat Dasarnya hadith yang tadi Setiap bid'a itu sesat Dan setiap kesatan tempatnya neraka Jadi gak ada istilah yang hasana Makanya ditanya kepada mereka Kalau dalam hadithnya Setiap bid'a itu sesat Setiap kesatan tempatnya neraka Tanya kepada mereka Ada gak kesatan yang tempatnya di sorga Kan kalimatnya kulu Kulu bid'a tiyan dolala Wa kulu Setiap bid'a itu sesat Dan setiap kesatan tempatnya neraka Kalimatnya kulu dua-duanya Kulu artinya semuanya Setiap kesatan Atau semua kesatan tempatnya neraka Tanya kepada mereka Apakah ada Kesatan yang tempatnya di sorga Kalau mereka katakan tidak ada Berarti semua kan artinya Semua kesatan tanaka Berarti juga sama Kembali kepada awalnya Semua bid'a sesat Berarti gak ada yang hasana Maka ini harus jelas dulu Bahwa dalam Islam gak ada Bid'a hasana Kemudian Penjelasan tentang istilah bid'a Ini juga harus dipahami Untuk melihat Di halaman 78 Di buku ini 78 Yang dikatakan bid'a Definisi bid'a Menurut penjelasan Imam Ash-Shautibi Rahimahullah Yang wafat Tahun 790 Hijriya Dalam buku Jaman itu melihat Di halaman 78 Yang dikatakan bid'a adalah cara Baru dalam agama Yang dibuat Menyerupai syariat Dengan maksud Untuk berlebih-lebih Dalam beribadah kepada Allah Jadi bid'a itu Cara baru dalam agama Yang dibuat-buat Menyerupai syariat Tujuannya berlebih-lebih dalam Beribadah kepada Allah Jadi bid'a ini Sesuatu yang baru Yang dibuat Cara-cara yang baru Sebagai lagi menyebutkan Bahwa pengertian bid'a Satu cara Dalam agama yang dibuat-buat Bentuknya menyerupai syariat Atau Disini disebutkan Kata Ibn Rajab Yang dimaksud dengan bid'a Yang tidak memiliki Dasar hukum Dalam ajaran syariat Adapun yang memiliki Dasar syariat Ini tidak dimaksud dengan bid'a Contohnya Seperti Umar bin Khattab R.A Mengumpulkan kaum muslimin Untuk menaksanakan Salat malam Di bulan Ramadan Salat terawih Beliau Mengatakan Sebaik-baik bid'a ini Ini istilah bahasa Jadi bid'a secara bahasa Bukan menurut syariat Kata Ibn Rajab Karena apa? Karena salat terawih Nabi suruh lakukan Nabi lakukan dengan berjamaah Nabi lakukan di masjid Nabi lakukan sesudah Salat isya Nabi lakukan Salat terawih Di malam bulan Ramadan Bada isya Nabi lakukan dengan berjamaah Nabi lakukan di masjid Kemudian Di zaman Umar Mereka suat di masjid Nabawi Berkelombok-kelombok Kata Umar Alangkah baiknya Kalau disatukan Dengan satu imam Kemudian disatukan Dengan satu imam Ketika Umar lihat Sebaik-baik bid'a ini Ini menurut bahasa Karena apa? Karena Berjamaah Dalam salat terawih Sudah ada contohnya Rasulullah SAW Rasulullah sempat tidak keluar Karena khawatir Diwajibkan salat malam Atas para sahabat Tapi ada contohnya Ada pun berkaitan dengan Masalah adhan Dua kali Umar beristihat Usman beristihat Dan dilakukannya Di zauro Di zauro Artinya di pasar Supaya orang tahu Bahwa ini waktu Jumat Kalau sekarang Ada pengarah suara Tidak perlu lagi Dengan dua kali adhan Dan masih banyak lagi Yang dijawab oleh para ulama Tentang masalah ini Jadi kita kembali kepada Kaidah kita Dalam kita berpijak Dalil dari Quran dan Sunnah Tentang tidak boleh ada bid'ah Kalau ada yang bid'ah Yang baru dianggap baik Oleh masyarakat Tetap tidak bisa Maka kata Kata Ibnu Umar Setiap bid'ah itu sesat Meskipun dipandang baik Oleh manusia Dan ini akan timbul Ratusan pertanyaan nantinya Bagaimana perayaan ini Bagaimana begini Kita mengambil kepada Kaidah dulu Dasar Itu yang kita pegang Yang dijelaskan oleh para ulama Sebab Kita nanti akan Dihadapkan dengan Berbagai macam bid'ah Yang dianggap baik Oleh masyarakat Karena mereka semuanya Menganggap baik Dan mengambil contohnya Ya contoh itu Kejadian Umar Al-Khattab Ini tidak bisa dikendali Atau mereka jadikan contoh Seperti musab Al-Quran Kata mereka kan musab dulu Lembaran-lembaran Sekarang dikumpulkan oleh Uthman Musab Uthmani Dan ini bukan beda Bukan beda Karena memang sudah ada Dan para sahabat Ijma' Dan ijmanya sahabat Masum Dan Allah juga menyebutkan Bahwa Allah Mengumpulkan Al-Quran ini Kami akan mengumpulkannya Kata Allah Dan juga bacaannya Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah Jadi Tidak ada seorang ulama Dari Al-Sulam mengatakan Bahwa pengumpulan Al-Quran itu Beda tidak ada Bahwa ini termasuk Masalahat yang Yang mursalah Yang bermanfaat Buat Islam dan kaum muslim ini Wallahu'alam